Intro Hai sahabat friendly, pada materi kali ini kita akan membahas materi genetika Dengan soal, jelaskan perbedaan tujuan dilakukannya replika DNA dan transkripsi DNA Transkripsi adalah pencetakan mRNA atau kode oleh DNA menggunakan enzim RNA polimerase Replikasi, proses menduplikasi materi genetik mereka sendiri Kemudian kita akan menentukan perbedaan tujuan dilakukannya replikasi dan transkripsi DNA Kita akan tuliskan Tujuan perbedaan transkripsi DNA dan replikasi Tujuan yang pertama adalah Fungsi utama replikasi adalah untuk mempertahankan sel set genom untuk generasi berikutnya Replikasi Untuk mempertahankan Seluruh set genom Kemudian untuk transkripsi Membuat salinan RNA dari gen seseorang Kemudian Tempat terjadinya fase ini Replikasi Replikasi Berada pada Fase S siklus L Fase S siklus sel Kemudian Transkripsi Berada pada fase G1 Fase G1 Dan Fase G1 Dan Fase G2 Dari Siklus sel Kemudian yang terakhir Yang ketiga Lokasi Untuk replikasi Tetap dalam nukleus Kemudian untuk transkripsi Dari nukleus Dari nukleus Bergerak Ke Sito Plasma Baik sahabat Perbedaan transkripsi Dan replikasi Berdasarkan tujuan Tempat terjadinya fase Dan lokasi Adalah Untuk tujuannya Replikasi Adalah Mempertahankan seluruh set genom Kemudian Transkripsi Membuat salinan RNA Dari gen seseorang Kemudian Tempat terjadinya fase Untuk replikasi Pada fase S Di siklus Sel Kemudian Transkripsi Pada fase G1 Dan G2 Pada siklusel Kemudian Untuk lokasinya Replikasi Tetap dalam nukleus Sedangkan transkripsi Nukleus Bergerak Menuju Sito Plasma Baik sahabat Perinli Cukup sekian Pembahasan soal kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di soal berikutnya Salam semangat Terima kasih telah menonton